Mirsa sejumlah balon udara di Wonosobo batal mengudara usai diamankan oleh pihak kepolisian. Festival balon udara biasa digelar setelah Hari Raya Idul Fitri. Balon udara yang tidak sesuai dengan prosedur membahayakan penumpang dan mengganggu penerbangan pesawat. Selama masa lebaran, Airnerf menerima laporan 40 balon udara liar yang mengganggu penerbangan. Puluhan balon udara raksasa diterbangkan di lapangan Kapung, Tosari, Rejo, Jaraksari, Wonosobo, Jawa Tengah. Satu balon udara pertama diterbangkan peserta diterpa angin kencang menabrak rumah warga. Meski sempat gagal terbang, peserta dapat menarik kembali balon udara. Dalam festival ini balon udara harus ditambatkan dengan tali dengan ketinggian maksimal 150 meter. Menyambut festival balon udara, peserta mengaku membutuhkan waktu tiga minggu untuk proses pembuatan balon dengan biaya hampir 1 juta rupiah. 48 balon udara raksasa dilaporkan pilot pesawat terbang liar di area penerbangan Semarang dan Yogyakarta. Kalau laporan yang dapat kami dapat dari Kirep atau Pilot Information Report, itu di tanggal 2 kemarin itu ada tujuh kejadian. Tujuh kejadian dari tanggal 29 Januari April sampai tanggal 29 Januari April. Festival balon udara menuai pro kontra karena balon udara raksasa diterbangkan liar berpotensi membayakan keselamatan penerbangan udara. Sebelumnya, empat pelaku penerbang balon udara difonis pengadilan karena menerbangkan balon udara raksasa tanpa ditambatkan. Pelaku dijerat pasal keselamatan penerbangan dengan ancaman pidana 2 tahun dan denda maksimal 500 juta rupiah. Dari Wonosobo, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, INews melaporkan.